Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini adalah kisah nenek calon haji tertinggal pesawat Kisah nyata ini menguras air mata dan tangis itu benar-benar mengubah jalannya takdir Ini adalah kisah nyata yang tercecer dari pelaksanaan haji tahun ini Seorang perempuan tua dari Al-Jazair menangis di ruang tunggu bendara Ia benar-benar ketinggalan pesawat yang akan membawanya menunaikan ibadah haji Ia terus menangis karena keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji Kerinduannya kepada Allah SWT Dan keinginannya untuk menjawab seruan Allahnya Waktu itu ternyata batal karena ketinggian-ketinggalan pesawat Menurut saya Nenek-nenek itu terus menerus menangis Ia tidak mau meninggalkan ruang tunggu di bendara Itu sambil terus memegang tiket pesawat yang bernomor kursi pesawat itu Sementara itu pilot pesawat yang mengangkut jam ahji dari Al-Jazair menuju Saudi Arabia itu Di udara saat terbang itu mendengar suara gemertak pada mesin pesawatnya yang dianggapnya mengalami kerusakan di mesin Hal itu memaksanya untuk memutar pesawat itu kembali ke Al-Jazair Kembali mendara di airport yang beberapa menit lalu ditinggalkannya Di bendara seluruh penumpang diturunkan Dan diminta untuk menunggu lagi di ruangan tunggu Tapi petugas bendara tidak menemukan ruangan tunggu yang kosong Kecuali ruangan tempat dimana perempuan tua itu sedang menangis Bisa dibayangkan bagaimana takjubnya perempuan tua itu Karena melihat teman-temannya sesama jam ahji datang kembali Ia merasa seperti bermimpi Dari mulutnya tidak henti-hentinya ia mengucapkan kata syukur Ajaibnya lagi Setelah diperiksa dengan seksama Ternyata keadaan pesawat itu baik-baik saja Dan tidak ada kerusakan sama sekali Pemeriksaan mesin pesawat tidak memakan waktu lama Pesawat bisa kembali segera terbang Sang nenek pun kini bisa ikut melaksanakan ibadah hajinya Subhanallah Ini ekspresi dosis tinggi dari The power of intake in asantum asantum li anfusikum Pesawat dengan 200 penumpang itu Ternyata harus kembali ke bandara Hanya untuk menjemput seorang perempuan tua Yang rindu ingin menjawab seruan Tuhannya Air mata apa yang ia teteskan sehingga mampu mengetuk pintu langit Keyakinan apa yang ia miliki sehingga mampu mengubah jalannya takdir Bila segalanya berlalu darimu Bila semua pintu telah tertutup Tetapi engkau telah bergantung dan berharap kepada Allah SWT Maka ia akan selalu ada untukmu Kisah ini menjadi bukti bahwa mukjizat doa masih terjadi Dan akan selalu terjadi di zaman yang bukan zaman nabi-nabi pun Sekian video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya Terima kasih telah menonton